Ya, Kongres Kedua Partai Nasdem melahirkan 6 resolusi. Salah satu yang penting adalah persiapan Nasdem menggelar konvensi untuk memilih calon presiden. Selain itu, Nasdem juga akan menjajaki komunikasi politik dengan beragam partai. Kongres Kedua Partai Nasdem menghasilkan rekomendasi dalam politik seperti pemilu dan silaturahmi kebangsaan. Terkait pemilu 2024, Partai Nasdem merencanakan konvensi calon presiden. Konvensi akan digelar pada tahun 2022. Prinsipnya adalah Nasdem akan mencari calon-calon pemimpin atau calon presiden, wakil presiden dalam kontestasi pilihan presiden nanti adalah putra-putra terbaik atau putra-putri terbaik bangsa ini. Nah, dalam konvensi itu sudah dipertegas, ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya dari kader Nasdem saja. Ya, jadi ini adalah konvensi bersifat terbuka seluas-luasnya. Tidak hanya dari kader Nasdem saja. Santar terdengar Nasdem disebut-sebut mendekati sejumlah tokoh muda. Namun menurut Ketua Mum Surya Paloh, Nasdem mencari calon yang terbaik. Nasdem harus membuka ruang pada semua potensi yang dimiliki anak bangsa ini. Sekali lagi, pada semua potensi yang dimiliki anak bangsa ini. Jadi bukannya terbatas pada satu orang, satu kelompok, satu representasi. Miskin kita. Ada pilihan colorful, pelangi, kita pilih black and white. Bodoh sekali kita. Ya kan? Ada pilihan yang colorful, pelangi, beraneka ragam warna. Nah, dengan semakin banyaknya pilihan dan alternatif, saya pikir mudah-mudahan dari pilihan-pilihan itu kita cari yang terbaik dari yang baik. Nasdem berusaha menuju ke arah sana. Masih terkait pemilu 2024, Surya Paloh menegaskan, Nasdem harus mengawal pemerintahan. Selain itu, Nasdem juga harus bersikap terbuka dan tidak alergi merangkul partai yang berbeda. Tim Liputan Metro TV